Tanpa Bimas mengetahui saya, tak tahu ada KPK dengan Bimas datang Tanpa memberitahukan ke saya Ternyata disitu menanyakan Pak Mangku Gimana hasil kemarin pencairan 20 juta Om Swastiastu Pemirsa DGSTV dimanapun berada Kemarin saya mengupload sebuah video Yaitu sebuah pura yang tidak terurus Nah, kali ini saya sudah bertemu dengan pengurusnya Pura ini bernama Pura Lingga Dharma Jati Yang letaknya atau lokasi tempat pura ini berdiri adalah di Desa Karya Basuki Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur Nah, saya sekarang sudah bertemu dengan pemangkunya Jero Mangku Supranoto Yang sebagai pengempon Pura Lingga Dharma Jati ini Nah, Pura ini pengemponnya atau umatnya sekitar 13 kepala keluarga Yang tadinya memang 20 kepala keluarga Tapi ada 7 orang yang sedang merantau di daerah Brabasan Nah, inilah pura yang kemarin membuat saya kaget Karena seolah-olah tidak terurus Apa penyebab yang sebenarnya Sehingga pembangunan daripada Pura ini terbengkalai dan tidak terurus Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Jero Mangku Supranoto Simak bincang-bincang saya bersama Jero Mangku Supranoto Selamat menyaksikan Om Swastiastu Swastiastu Apa kabar Mangku? Sehat Astung Kare Astung Kare Ya, ya, ya Mangku Maaf, dengan Mangku siapa namanya? Lepasnya Supranoto Mangku Supranoto ya Yang sebagai pemangku di Pura Lingga Dharma Jati Nah, Mangku itu sampai Memang terlihat seperti terbengkalai atau tidak terurus itu Seperti, bagaimana ceritanya itu awalnya? Ceritanya begini Pak Diwaya Awal-awal saya mengajukan proposal ke Bimas Langsung direkomendasi ke Dirjen Ternyata proposal saya masuk Dengan cairan sebesar 20 juta 20 juta ya 20 juta Setelah itu sudah cair Masuk rekening Pura Atau nama Pura Lingga Dharma Jati Setelah masuk Uang tersebut belum saya gunakan Karena tidak menyukupi atas bangunan tersebut Karena anggaran 100 juta Setelah saya Tahan Nunggu Sambil nunggu Suadaya umat itu Ternyata belum Suadil Nah Jadi 20 juta itu belum bisa saya siangkan Tahu-tahu ada Saya dari Dirjen Itu meluncurkan KPK Ke Pura saya Dan diiringi atau di Apa istilahnya Dituntun lah Dengan Bimas Bimas dari Lampung Bendar Lampung Tanpa Bimas mengetahui saya Tahu-tahu ada KPK dengan Bimas datang Tanpa memberitahukan ke saya Ternyata disitu menanyakan Pak Mangku Gimana hasil kemarin pencairan 20 juta Itu berapa lama itu setelah uang cair itu Berapa lama datang Datang itu sekitar 3 bulan 3 bulan ya Nah setelah itu saya ditanya Gimana Pak Kok gak ada wujud bangunan Karena begini Pak KPK Sebelum bisa saya wujudkan Bangunan karena Belum cukup Jadi terpaksa Saya titipkan Dana tersebut Di Tupu material Nah setelah itu Disalahkan Seharusnya Apa Mampu Seharusnya itu Bangunan Cairan 20 juta Itu harusnya ya Dibangun Seharusnya apa Nah kalau saya Menurut saya Pak KPK Itu belum bisa Karena saya sekalian Membangun itu Langsung jadilah Dengan tambahan Suadaya atau Denatur dari Orang lain Nah kalau begitu Pak Mangku Terpaksa kalau ini Sampai enggak Enggak clear Enggak dibelanjakan Bapak nanti akan tutup Ini uang negara Pak KPK Kalau Bapak jemburu Ini terwujud Uang masih ada Kalau memang Dari Dirjen Membantu saya Dituntut dengan Wujud bangunan Saya enggak bisa Karena enggak Mencukupi atas Bangunan tersebut Karena anggaran 100 juta yang saya jukan Nah ini Mas Saya potong sebentar Itu Cair 20 juta Memang Mas Mangku Menandatangani Tanda pencairan 20 juta Atau berapa 20 juta 20 juta memang dari sana 20 juta dan Diterima memang 20 juta Terus akhirnya Saya dikasih waktu Hanya seminggu Setengah bulan Setengah bulan Harus ada SPJ Pembelanjaan Tersebut Akhirnya saya Langsung ke Bimas Membawa Buku SPJ Hasil pembelanjaan Nah begitu Setelah itulah Saya gunakan Sedikit-sedikit Untuk fondasi Sampai ke atas Ke beton Bangunan juglo itu Tambah dengan Suadaya umat Sampai ke Bangunan juglo Bentuk yang Bapak Di upload kemarin Nah Begitulah ceritanya Sampai sekarang Nunggu Donator Donator Sulit Apalagi Saya memohon Dengan Proposal Kelima Proposal Pak Dari Kabupaten Provinsi Sampai Dirjen Setelah habis Cair 20 Itu saya Mengajukan lagi Ke Dirjen Ke Bimas Ke Kabupaten Angkaran Daerah Itu gak pernah Cair Berapa kali? Lima kali? Proposal Ya lima kali Lima kali mengajukan Proposal Gak pernah cair lagi Dari PLN Dari Pariwisata Ya kosong Kosong juga Gak ada cair Akhirnya saya Hampir Sasa Tapi saya kok malu Sasa Saya saking Pikiran saya Dengan parisader saya Adat saya Saya menggali Sedikit-sedikit Dari umat Umatnya Karena sangat Minim sekali Umatnya Sejumlah 20 kakak Tapi yang 7 kakak Itu merantuh Simpatnya Tapi Kalau ada Uang wajib Uang bangunan Tetap kirim Tapi selama itulah Belum Sampai Clear Sampai Menutup atap Akhirnya Saya berpikir Musawara Sepengurusan Adat Karibas Suki Agarnya lah Ada bantuan Sedikit-sedikit Misalkan Genteng ini Yang sudah terwujud Sudah dipotong Bapak Genteng itu Sekitar Rp4.000 Harga Rp12.200.000 Per ribu Itu patungan Patungan dari Pengurus Kebijakan pengurus Empat pengurus Jadi pemangku Parsyade desa Sama Pendara Dan seksi pembangunan Ini mas Jumlah umatnya Dulu berapa 20 kakak 20 kakak Dari tahun berapa Itu Kalau tahunnya Kurang ingat 20 kakak Sekarang Sekarang tinggal 13 di rumah 13 di rumah Yang lain Yang lain Merantung Yang dibilang Pendudukannya Cepat Yang dibilang Merantung Keberabasan Nah Kalau dengan Apa namanya Itu Kejadiannya Waktu Cair 20 juta Itu tahun berapa Ini pak Saya lupa Ada berapa tahun Kira-kira Kira-kira ada 5 tahun 5 tahun yang lalu Makanya Pengurus Bapak Yang bentuk juglo Itu saya anggap Kalau orang Jawa Untuk sanggar Balai Pemujan Balai Pemujan Itulah Angangan saya tercapai Dari dulu Dari 83 Saya masih Masih apa ya Saya masih bujangan Tapi udah diincir Sama tokoh-tokoh Saya jadikan Pemangku Setelah saya menikah Tahun 91 92 Saya di Winten Nah Itu Yang Winten adalah Dari Dari tokoh-tokoh Yang dari Jemberana Sini Oh dari Jemberana Sini Berarti Ada Kedekatan hubungan Dengan desa Jemberana Di waktu Masa Kepala desanya Pak Almarhum Pak Pak Budunistro Nah itu Berjuangan keras Atas umat yang ada Di Garbazuki Pak Budunistro Nah Sekarang ini Mas Harapannya Ini apa Harapan saya Dengan Perantaran Bapak Pak Dewa Yang sudah kemarin Saya waktu Bapak datang ke Pura saya Menengok Pura saya Saya gak ada di rumah Sibuk membantu Orang ajat Jadi Permohonan saya Saya memohon Sekali kepada Pak Dewa Ada perhatian Kesimpatian Dengan Kepala saya Yang keadaan Posisinya Seperti itu Ya memang Aktif disitu Umatnya Tapi ya Bangunan yang Terkenalai Itulah Saya mohon Bimbingan Atau Bantuan Bapak Supaya Bangunan itu Bisa jadi Bagi pemirsa Yang mau Berdana punia Untuk Pura Lingga Dharma Jati Di Desa Karya Basuki Kecamatan Wawai Karya Kabupaten Lampung Timur Nah nanti Rekeningnya Akan kita Cantumkan Di kolom Deskripsi Mas Selama ini Ini kan Pergantian Parisada Belum lama nih Parisada Lampung Timur Sudah pernah Konfirmasi Atau berhubungan Belum Belum Sama Kalau sama Pak Ketut Parisada Kecamatan Pak Sundre Pak Sundre Sering Jadi memang Zaman Pak Tudernya itu Pernah dapat Dana Sering Pak Ada 1 juta Perpura Perpura Itu sering Tapi selama Pergantian dari Pak Wain Sutape Setelah Pak Ketutrina Pak Wain Sutape Terus Pak Wain Sutarjo Sama sekali Anggaran Darang Tidak pernah keluar Terus sampai sekarang ini Mudah-mudahan Parisada yang baru Ini Pak Mulyarse Mendengarkan ini Obrolan saya Dengan Jerobanku Supranoto Jadi nanti bisa Dibantu Pak Nanti untuk Difasilitasi lah Bagaimana Pura ini Biar Jadi Dan nyaman Untuk digunakan Begitu Nah ini Mas Mangku Ada satu lagi ya Kemarinnya Saya dapat informasi Dari ide Dari ide Panditem Pujnata Jelantik Katanya Mau Mengadakan Apa ya Menengok Atau Mengadakan Satu Dharma Wacana Ke tempat Pura Lingga Dharma Jati Lingga Dharma Jati Ini Itu katanya Belum ada Respon Sampai tiga kali Ya Bagaimana itu Penjelasannya Dengan Ini Gini Pak Namanya Seorang Jawa ya Kalau Kedatangan Apalagi Seorang empu Itu kan Seorang suci Harus kita Hormati Kita hargai Tapi Bagaimana lagi Namanya Kondisi umat Yang sangat Minim Sangat Kritis Dengan Ekonomi Jadi Kalau kita Tidak bisa Mempersembahkan Apapun Kan kurang Enak Jadi Ada satu Keseganan Oke Pemirsa DGSTV Dimanapun Anda berada Jadi Itulah Sejarahnya Kenapa Pura Lingga Dharma Jati Ini Seolah Tidak Terurus Seperti itu Jadi Saya sudah Mendapatkan Penjelasan Dari Jerumangku Supranoto Demikian Bincang-bincang Kami Kali ini Ikuti Terus Video-video DGSTV Dan Jangan Lupa Subscribe Bagi Anda Yang belum Subscribe Nyalakan Tanda Lonceng Notifikasinya Supaya Selalu Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari DGSTV Sekian Bincang-bincang Kami Saya akhiri Dengan Parameshanti Om Santi Santi Om Sampai 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 Sampai